Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan rapat lanjutan rencana aksi sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Untuk membenahi sistem kerja menuju digitalisasi bukan sekedar wacana saja, maka SPBE ditargetkan terwujud pada bulan Maret 2019. Dasar penerapan SPBE ialah visi dan misi Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan serta akselerasi peningkatan pelayanan publik. Terima kasih. Jadi izin saya dan Pak Asisten langsung dipanggil Pak Gubernur, Pak Wakil, dan kemarin juga Pak Wakil langsung meminta. Supaya dibuat rencana aksi satu bulan tiga OPD prioritas dan OPD yang diundang hari ini sudah ada rencana aksi dan pergerakannya. Dari Kota Medan, Dinanskominfo Sumut melaporkan.